Hai Sobat Pajak, ketemu lagi bersama saya, Brian Pramudita. Kali ini, kita akan sharing P3B The Series. Apa itu P3B? Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Pada series yang pertama ini, saya akan coba bagi menjadi 6 bagian. Oke, bagian pertama yaitu pengantar. Globalisasi perekonomian menandakan adanya ketergantungan perekonomian negara-negara di dunia. Hal ini akibat dari peningkatan perdagangan barang dan jasa lintas-batas negara, aliran modal, skala internasional, atau cross-border transaction, serta transaksi lintas-batas negara lainnya secara cepat. Negara-negara dunia menjadi terintegrasi dan tanpa batas maupun hambatan sehingga pergerakan perdagangan maupun modal akan mengalir dengan mudahnya. Kita pasti merasakan dampak globalisasi ini. Adanya teknologi telepon seluler yang dilengkapi dengan fasilitas 3G, 4G, bahkan sekarang sudah mau 5G. Dengan adanya pilihan aplikasi seperti WhatsApp, Skype, Google Duo, atau lain, dan sebagainya. Sebagai contoh, saat ini komunikasi video call melalui telepon seluler dengan teman atau kerabat kita di daerah atau negara lain dapat dengan mudah dilakukan. Selain itu, kita dapat menyaksikan pertandingan langsung sepak bola dunia melalui live streaming. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak disadari atau tidak merupakan fenomena sehari-hari yang kita rasakan akibat dari globalisasi perekonomian. Indonesia tidak terlepas dari globalisasi ekonomi. Pada akhir tahun 2015 kemarin, Indonesia telah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Hal ini merupakan peluang bagi entitas bisnis Indonesia untuk dapat berkembang dan melakukan ekspansi bisnis ke negara-negara ASEAN lainnya. Namun, di sisi yang lain, merupakan ancaman dengan masuknya produk-produk dari entitas bisnis negara ASEAN lainnya ke Indonesia. Pesaing atau kompetitor akan mendirikan perusahaan di Indonesia guna merauk sebanyak mungkin keuntungan dari Indonesia yang memiliki tingkat untuk berkembang dan tinggi. Adanya perusahaan raktasar seperti McDonald, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Toyota, Samsung, dan lain sebagainya merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu target dari pasar entitas bisnis dari luar negeri. Demi menghadapi era globalisasi ekonomi tersebut, Indonesia memerlukan fondasi yang kuat dari berbagai aspek seperti kesiapan infrastruktur, manajemen birokrasi, sumber daya manusia, budaya kerja, cara berpikir, dan yang tidak kalah penting adalah aspek regulasi. Salah satu aspek regulasi yang akan bersentuhan langsung dengan globalisasi ekonomi adalah regulasi perpajakan. Khususnya perpajakan internasional yang akan bersentuhan langsung dengan transaksi lintas negara. Hal ini cukup signifikan bagi Indonesia untuk dapat menikmati dampak globalisasi ekonomi tersebut melalui penerimaan pajak. Pemahaman perpajakan internasional diperlukan untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dalam penerimaan pajak dari bidang transaksi lintas negara. Dua, mengenai perpajakan internasional dan tax treaty. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan negara-negara berkembang lainnya atau developing countries. Karakteristik tersebut tercermin dalam sistem perpajakan di Indonesia. Negara-negara berkembang dihadapkan dengan permasalahan sistem sosial, ekonomi, politik, dan kesultanan bidang administrasi dan membangun sistem keuangan publik yang sehat. Indonesia rentan terhadap penghindaran serta penggelapan pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis baik perorangan maupun korporasi, baik lokal maupun multinasional. Untuk memperkecil hal tersebut, diperlukan adanya regulasi perpajakan termasuk di bidang perpajakan internasional agar dapat melindungi kepentingan penerimaan pajak, terutama penerimaan pajak dari aktivitas cross-border transaction yang membiayai kebutuhan pemerintah dalam melakukan fungsinya sebagai penyelanggaran negara. Disadari atau tidak, dalam keseharian kita sebenarnya banyak bersentuhan dengan area perpajakan internasional. Contoh, grup musik, klub sepak bola ternama, atau artis luar negeri yang diundang tampil di Indonesia, atau tenaga kerja asing atau ahli-ahli negara lain yang bekerja di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah mereka membayar pajak di Indonesia atas keseluruhan penghasilannya? Jawabannya adalah belum tentu. Untuk memahami perpajakan internasional, memang bukan hal yang mudah dan tidak akan terlepas dengan tax treaty. Tax treaty di Indonesia lebih dikenal dengan Perjanjian Perhindaran Pajak Perganda, atau yang kita sebut P3B. Tax treaty merupakan kesepakatan bilateral dua negara tentang tata cara mengatur pengenaan pajak dari dua negara yang melakukan kesepakatan agar tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda. Peraturan ini menjadi sangat penting, karena beban pajak yang ditanggung oleh orang atau badan yang memiliki kaitan di dua negara tersebut akan mempengaruhi keputusan yang memiliki nilai ekonomis di antara kedua negara tersebut. Trity memiliki makna, yaitu persetujuan internasional yang disepakati antar negara dan dibuat sesuai dengan hukum internasional dengan membagi hak pengenaan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk atau residens negara lain dan tidak menimbulkan jenis pajak baru. Trity tidak mengatur tarif pajak, hanya mengatur pembagian hak pemajakan suatu negara yang akan dibatasi. Secara ringkas, tax treaty diartikan sebagai persetujuan antara dua negara atau lebih untuk membagi hak pemajakan atas suatu objek pajak. Tax treaty timbul karena adanya benturan juridiksi, perpajakan antara negara-negara yang memiliki modal dengan negara-negara yang membutuhkan modal, yang kondisi ekonominya relatif stabil, atau bisa kita sebut capital exporting country. Dengan kata lain, masing-masing negara dari kedua kutub tersebut akan berusaha melindungi hak pemajakannya dengan membuat suatu persetujuan dalam bidang perpajakan. Oke, kita masuk di tujuan dari tax treaty. Tujuan tax treaty adalah memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara. Antara lain, dengan cara menghindarkan pengenaan pajak berganda serta memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan. Biasanya, passive income. Selain itu, tax treaty juga merupakan alat bagi kedua negara dalam menerapkan aturan-aturan domestik sehingga dapat mengurangi adanya praktik pengelakan pajak dan menghindari pengenaan pajak berganda internasional. Ada dua macam pajak berganda internasional. Yang pertama, pajak berganda internasional ekonomis, di mana suatu penghasilan dikenakan pajak yang sama terhadap dua orang atau subjek yang berbeda. Fenomena ini dapat terjadi pada pengenaan PPH atas laba perusahaan dan ketika laba perusahaan yang telah dipajaki tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Dividen tersebut kembali dikenakan pajak. Yang kedua, pajak berganda juridis, di mana kondisi ini terjadi jika ada suatu penghasilan dikenakan pajak dua kali terhadap subjek pajak yang sama, tetapi di dua negara yang berbeda. Bahasan yang ketiga, yaitu treaty model. Terdapat berbagai macam model text treaty. Umumnya, negara-negara di dunia ini menggunakan text treaty model OECD. Apa itu OECD? Yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Atau text treaty of UN, yaitu United Nations. Text treaty antara dua negara merupakan hasil kesepakatan, sehingga belum seluruh poin yang tercantum dalam model-model digunakan. Text treaty Indonesia mengkombine model OECD dan UN. Terdapat beberapa klausul mengikuti model OECD dan klausul model UN, tetapi tidak terlepas dari kesepakatan negara lainnya. Hal tersebut membuat text treaty negara yang satu belum tentu sama dengan text treaty negara lainnya. Bahasan yang keempat adalah, bagaimana sih membaca text treaty dengan benar? Mari kita baca bagian text treaty dalam bahasa Inggris pada tampilan berikut ini. The profits and enterprise of a contracting state shall be textable only in that contracting state, unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment, situated the rain. If the enterprise carries on businesses as foreshade, the profits of the enterprise may be text in that other contracting state, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. Sebagai contoh, kita ambil text treaty antara Indonesia dan Jepang. Coba kita lihat di pasal 7 ayat 1. Untuk memudahkan dalam membaca text treaty, gunakanlah trik seperti ini. Gantilah kata of a contracting state, atau that contracting state, atau artinya di suatu negara, atau negara itu menjadi Jepang atau Jepang. Oke, clear? Gantilah kata the other contracting state menjadi Indonesia. Coba kita refer ke bahasa Indonesia, laba perusahaan di Jepang hanya akan dikenakan pajak di Jepang. Kecuali perusahaan itu menjalankan usahanya di Indonesia melalui suatu pendirian tetap yang berkedudukan di Indonesia. Jika perusahaan menjalankan usaha seperti yang dikatakan sebelumnya, laba perusahaan itu dikenakan pajak di Indonesia, tetapi hanya mengenai bagian laba yang dianggap berasal dari pendirian tetap tersebut. Dengan mengubah kata tersebut, maka jauh lebih mudah kan? Bahasan kelima yaitu penerapan treaty secara umum. Pada gambar berikut, akan dijelaskan bagaimana arus penerapkan text treaty yang dilakukan apabila terdapat transaksi dengan pihak internasional. Pada penjelasan di gambar, A. Identifikasi transaksi internasional. Apabila melakukan transaksi dengan pihak asing, atau individu, atau perusahaan dari luar negeri, harus dilakukan identifikasi. Subjek dan objek pajak yang ada, transaksi apa yang dilakukan, maupun hal lain yang terkait dengan transaksi tersebut. B. Apakah merupakan negara text treaty partner? Setelah melakukan identifikasi, penentuan negara dilakukan untuk melihat apakah negara tersebut merupakan negara berpartner dan memiliki perjanjian. Apabila yes, merupakan negara partner. Dilanjutkan ke C. Bila no, maka ke huruf F. Apakah lawan transaksi merupakan penduduk dari negara mitra? Hal ini, untuk mengetahui apakah lawan transaksi merupakan penduduk dari negara yang memiliki text treaty atau tidak, pada umumnya melalui pembuktian adanya COD, atau SKD, dari otoritas kompeten dari negara di mana lawan transaksi sebagai penduduk. Apabila yes, yang berarti dapat dibuktikan, dilanjutkan ke huruf D. Bila no, maka ke huruf F. Penjelasan lebih lanjut mengenai penduduk atau resident akan dibahas pada video yang selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah treaty dapat diterapkan? Pada poin D, hal ini untuk melihat apakah transaksi yang terjadi diatur dalam treaty? Apabila yes, diatur maka ke huruf E. Apabila no, atau tidak, maka ke huruf F. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat konflik antara text treaty dengan UPPH domestik pada poin E? Untuk melihat apakah ketentuan dalam text treaty berbeda atau sama dengan ketentuan dalam undang-undang PPH domestik? Apabila yes, sama ketentuan domestik yang berlaku ke huruf F. Tetapi jika berbeda no, maka ke huruf G. Pertanyaan selanjutnya, perlakukan pajak sesuai dengan undang-undang pajak domestik? Pada poin F, pajak diterapkan disesuai dengan undang-undang PPH domestik yang berlaku terhadap transaksi internasional yang terjadi. Pada poin G, perlakukan pajak sesuai dengan text treaty, yaitu pajak diterapkan sesuai dengan text treaty terhadap transaksi internasional yang terjadi. Oke guys, kita masuk pada poin pembahasan ke-6 yang terakhir, yaitu beneficial owner. Pada umumnya, ketentuan text treaty menyebutkan masalah beneficial owner. Pada klausul terkait dividen, bunga, royalti, adapun istilah beneficial owner ini tidak didefinisikan secara jelas pada klausul definisi. Text treaty model OECD menyebutkan dalam komentari sesuai dengan treaty condensed version 2014 dan juga disebutkan dalam komentari treaty model UN, istilah beneficial owner tidak digunakan dalam arti kata yang sempit. Sebaliknya, harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dari objek dan tujuan treaty tersebut. Pada umumnya, agent, nomini, kadoid company bertindak sebagai pihak yang memberikan kepercayaan atau administrator. Walaupun merupakan penerimaan langsung atas penghasilan dividen, interest, atau royalti, bukan merupakan beneficial owner. Karena secara kontrak atau hukum, pihak menerima penghasilan memiliki kewajiban untuk meneruskan uang tersebut ke pihak yang lain. Oke, Sobat Pajak, video kali ini mungkin segitu aja dulu. Pada series yang kedua, kita akan bahas mengenai ruang lingkup dari text treaty. Oke, apabila video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, di like, comment, dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, see you. Salam, sukses, bahagia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax